Assalamu'alaikum teman-teman, masih semangat ya puasanya Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa lancar dalam menjalani semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini Serius sekali ya kegiatan teman-teman Almahira Jadi kegiatan ini adalah kegiatan bazar yang sudah berlangsung di tanggal 9 dan 10 April kemarin Sesuai dengan salah satu visi dan misi Almahira, yakni menjadikan santri yang memiliki jua entrepreneurship Maka acara ini bertema The Rise of Muslimah Youth Entrepreneurs Acara ini berlangsung di halaman gedung akademik dan halaman asrama Almahira Acara bazar ini terbagi ke dalam 16 kelompok untuk SMP dan 14 kelompok untuk SMA Setiap kelompok yang didampingi oleh seorang usaha ini wajib membuka satu stand dan menyediakan beragam menu makanan dan minuman Yang tentunya nikmat, lezat, dan sehat Selain menjual produk, setiap kelompok harus mempromosikan produknya Dari stand 14, temanya Papua Di sini kita jualan es damet sama es saham Tapi es saham apaan sih? Eh saham es teh dalam tentunya, enak gak sih kalau udah gak punya uang, gak udah beli banyak Terus minumnya es teh, murah kok cuma Rp3.000 Es damet juga cuma Rp6.000 Kita juga punya minuman limited, fatty bone sugar yang belum ada banyak di luar Harganya cuma Rp10.000 Terima kasih Nah untuk siswi lain, beserta para ustad dan ustadah wajib mengikuti voting dengan 3 kategori terbaik Yakni makanan, pelayanan, dan stand bazar Oh iya, acara bazar ini adalah praktik dari teori-teori yang sudah didapatkan siswi Al-Mahira Melalui materi entrepreneurship yang sudah disampaikan oleh guru ekstra kurikuler Dan juga materi dari seorang pengusaha yang sudah pernah diundang untuk datang ke Al-Mahira Dari sekian program yang ada, kita sudah pernah mengundang seorang pengusaha Kita juga sudah menyampaikan materi entrepreneur di ekstra kurikuler seharian kami Namun kini saatnya anak-anak untuk mempraktikkan teori yang sudah didapat Baik dari pengusaha maupun juga dari teori-teori di ekstra kurikuler Di sini anak-anak banyak belajar tentang kepemimpinan, mengelola keuangan Karena anak-anak ini dikasih modal Yang nantinya modal itu harus dikembalikan Yang nanti anak-anak mengatur sendiri mulai dari bahannya, alatnya, dan lain sebagainya Nanti kita akan juga buat profit Kami lihat nanti profit atau keuntungan anak-anak Sehingga disinilah langkah awal kami untuk memantik, memunculkan generasi entrepreneur Islam Harapannya, lulusan Al-Mahira akan berkembang luas Baik di dalam maupun di luar negeri Dan tentunya di seluruh wilayah di Indonesia Siswi Al-Mahira harus aktif melibatkan diri dalam kegiatan entrepreneur Dan dapat membawa kemajuan dan kejayaan Islam di rangah ekonomi Terima kasih teman-teman sudah menonton Sampai jumpa di video kegiatan Al-Mahira berikutnya Tetap semangat berpuasa ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh